Oke, kita fokus, kalau ada kita pakai semua jual dibagi Di sini Sudah, semuanya komplit, ya kan kan satu orang Satu Oke, sudah Sudah ya, nanti jatai teman-teman yang datangnya terat Oke, nah, seperti yang kemarin sudah kita bahas di prakongres Kita tidak akan mengesarkan, membacakan ulang laporannya Kita hanya mengesarkan laporannya Jadi, kalau kita sudah mengesarkan Kodenya kita tepuk perang buka saja, satu kali ya Oke, nah, jadi yang kita asarkan ada dua Satu adalah laporan pertanggung jawaban, ini ya, di halaman Pak Yang kedua adalah perubahan konstitusi Dan yang terakhir itu adalah program umum satu tahun ke depan Ya, itu nanti yang akan kita bacakan agak lebih panjang, ya Nah, sekarang kita masuk ke pengesahan korun dulu Kongres dinyatakan sah apabila dihadiri separuh dari plus satu dari target organisasi yang ditakit, ya Nah, dari program yang bergerak ini Anggota Pilar, totalnya ada 17 Aktif ada 4, semi-aktif ada 3, ada 4, banyak aktif ada 7 Jadi, yang ditetapkan sebagai target itu adalah 13 organisasi Yang non-aktif tidak bisa kita hitung, karena satu tahun ini mereka sudah tidak pernah muncul Cuma kita akan akui sebagai anggota sampai mereka menyatakan diri, mengundurkan diri atau Ya, jadi saat ini target kita adalah 13 organisasi Jadi separuhnya itu adalah 6 tambah 1 sama dengan 7 Dan saat ini sudah ada 9 organisasi yang ada yang benar Jadi, apapun yang kita putuskan hari ini tidak bisa ditanyakan, ataupun dicabut, ataupun dinyatakan tidak sah Karena sudah disahkan oleh mayoritas dari organisasi Pilar Oke, jadi dengan itu saya nyatakan bahwa Kongres hari ini sah Oke, Tampuk Pramuka Oke, sekarang kita ke halaman 4 Ini laporannya 8 jam Tugasnya sampai bawa pulang ke Lonono Di Waco, Anggota turun di Waco, mengerti perkembangan Pilar ya Nah, laporan pertanggung jawaban periode 2019 Juli 2021 Beberapa hal yang paling berubah di Pilar, saya hanya akan menyukurkan Bahwa Pilar sudah mengalami banyak reformasi atau perubahan sejak Kongres September 2019 Pengurus yang dulu 7 orang, sekarang menjadi 15 orang Dan juga ada yang disebut Komite Jaringan, ada yang disebut Komite Rumah Tanggal Dan dalam hampir 2 tahun ini, Pilar secara inovatif dan kreatif mengembangkan diri Supaya tetap bisa berfungsi sebagai aliansi lewat kegiatan online maupun online Salah satu capaian Pilar yang paling besar adalah Bahwa Pilar masih tetap bertahan dan tidak rumpuh Walaupun di tengah pandemi dan nasi Hong Kong Dan bahkan Pilar melahirkan divisi media Yaitu salah satu produk Pilar di masa pandemi Terus juga Produk Produk program ya Produk Pilar Produk programnya Pilar Terus juga selama 2 tahun ini Pilar banyak mengembangkan program yang menjawab stresnya teman-teman Lomba semula, puisi Bapak iseng lucu-lucu tidak ngarep bahasa ini ya Yang tidak lucu-lucu karena di belakang Oke Karena kita sudah stres Tambah wajah yang bahasa ini nambah stres Terus juga Salah satunya juga Pilar mengakui bahwa Ada beberapa program yang memang tidak berjalan Salah satunya pendidikan yang itu ada tapi tidak rutin dan tidak sistematis Yang kedua kegiatan kebudayaan dan keagamaan juga banyak manetnya Karena memang kita sangat-sangat berkumpul Tapi sekarang kapan ya Pilar selama ini menjadi aliansi yang konsisten aktif online maupun online Nah itu beberapa capaian besar yang dicapai Pilar dalam 2 tahun kebelakang Selebihnya saya tidak akan baca Itu hanya kesimpulannya Saya kasih waktu 1 menit Setelah itu kalau sampai tidak ada 1 pertanyaan Kedua penolakan Maka kita akan serahkan LPG LPG itu laporan bertanggung jawaban Baik saya ini menuh Browsingan 1 menit Saya timernya saya buat timernya Mbak Nitu Oke mulai 1 menit Berdoa Selamat menikmati 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 Oke, ada pertanyaan terkait struktur Halaman 43 Mudah Mudah belum Disiru tak kan Orang anak dong Oke, kalau sudah gak ada Bisa kita sangkan perubahan konstitusi Oke, Tampok Pramuka Tampok ketiganya agak sukses Tangkap profesional Oke, sekarang ke Nomor 44 Halaman 44 Ini akan dibaca dulu Tidak saya ingatkan kemarin Kita membentuk 3 tim ya Bener? Tim 1, Tim 2 Tim 1 terdiri dari Tim CGB-nya siapa? BTMB Temannya adalah TES Selamat salam Tiga Tama bujari Jadi ATKI, GRIN, AKMI, APMI, dan Bujari Tim 2 adalah AKMNV, AKMN, Dabok Pro, dan Buker Oke, tim 3 Oke, jadi 3 tim kemarin Sudah menyetor Sudah mendiskusikan Dan terima kasih atas kerjasamanya Masukannya sangat baik semua Dan sangat Terima kasih atas kerjasamanya Dan sangat Sangat konkret Bisa dilakukan Bukan hanya seandainya Oke Nah Semua masukan itu Kita jadikan satu Jadi tidak ada Bercap-cap Apa Tim 1, Tim 2, Tim 3 Saya akan bacakan Pembukaannya Ini adalah statusnya Masih rancangan Boleh dikasih masukan Boleh ditolak Dan boleh diubah Oke Jadi sampai Memperhatikan yang bagian ini Karena ini adalah Rencana umum Pilar satu tahun ke depan Pilar Bawa kemana? Kalau perlu Ini membaca Nakodanya Nakodanya sedang Ngomong Kita mau ke Pasifik Mau ke Asia Mau ke Amerika Programnya ya Nah ada hal yang memang Kamu gak setuju Teman-teman harus Ngomong di depan Ojo merasani Nengburi Oke Pokoknya Dibilang aturan pertama Utama Dilarang Rasa-rasa Nengburi Rasa-rasa Nengburi Oke Oke Nah saya Bajakan Bagian opening Nanti Jumper akan Membacakan Bagian kampanye ya Program Perjuangan Satu tahun Kedepan Perode 2021-2022 Pandemi Covid-19 Masih akan Terus bersama Kita tahun ini Atau bahkan Nggak tahun Kedepan Ya Lembaga-lembaga Dunia dan Pemerintah Hanya akan Merileksasikan Aturan-aturan Pengetatan Sosial Distancing Dan lockdown Jika mayoritas Penduduk dunia Telah Divaksin Sekarang Hongkong Cuma 20% Indonesia Baru 10% Baru Dari 270 Juta Penduduk Baru 20 juta Yang divaksin Full 40 juta Yang satu Vaksin Bisa bayangkan Berapa persen itu Baru 10% 20% Kurang 80% Diadok Atau tetapi Persoalannya Adalah Saat ini Jumlah Vaksin Masih Terbatas Dan Mayoritas Negara-negara Ketiga Seperti Indonesia Tidak Mempunyai Cukup Candangan Vaksin Untuk Mendapatkan Vaksin Pemerintah Juga Harus Membeli Membeli Dari Perusahaan Farmasi Swasta Internasional Dengan Menggunakan Anggaran Negara Yang sudah Tipis Atau Pertaksa Berhutang Lagi Dari AC Ya Jadi Dulu Jokowi Terpilih Ronde Kedua 4.000 Trillion Utangnya Sekarang Sudah 6.000 Trillion Oke Anak Lung Rai Wesono Sampai Nabi Ya Hutang Bayar Hutang Dinotong Vaksin Juga Masih Jadi Masalah Besar Karena Dari 7,5 Juta Penduduk Baru 2,5 Juta Penduduk Yang Mengikuti Vaksin Dan Selebihnya Masih Enggar Hal Ini Dikarenakan Hilangnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah Hukum Dan Juga Banyak Yang Takut Akan Efek Samping Vaksin Benar Sampai Sampai Juta Belum Semua Pekerja Rumah Tangga Migran Mengikuti Vaksin Karena Dilarang Majikan Tidak Paham Karena Kurangnya Informasi Dan Ketakutan Akan Efek Samping Khususnya Bagi Mereka Yang Memiliki Penyakit Bawaan Serta Tidak Dicapai Hak Istirahat Benar Selain itu PRT Migran Juga Tidak Diberi Satunan Apapun Selama Masa Pandemi Ini Baik Berupa Keuangan Batuan Tunai Masker Makanan Dan Agar PRT Migran Bisa Berfaksin Sekarang Konsulat Kemarin Membuka Kayanan Vaksin Hari Minggu Tapi Hanya Untuk 200 Orang Kritikan Kita Adalah Hari Libur Ngomong Vaksin Hari Biasa Majikan Surat Semua PRT Indonesia Yang Vaksin Harus Dikijirkan Ibur Satu Hari Tidak Lagi Dipotong Gaji Waya Konsulat Nur Tim Lutok Saat Ini Selain Menderita Stres Fisik Stres Mental Dan Stres Keuangan PRT Migran Diongkok Juga Menderita Karena H-Hak Yang Semakin Dikroposi Seperti Halibur H-Ishirahat 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 Di tempat Publik Dan Lain Sebagainya Tidak Pasti Tidak ada Kepastian Kerja Karena Suatu Waktu Bisa Di PHK Dan Terancang Dipulangkan Dan Tidak Adanya Batuan Keuangan Serta Jaminan Lapangan Kerja Layak Di Tanah Air Dari Pemerintah Indonesia Benar Oke Bagi-bagi Minuman ya Tapi Tidak boleh Lame Bahkan Pemerintah Indonesia Juga Tidak Mampu Menanggulangi Penyebaran Virus Corona Di Indonesia Sehingga Berjatuhan Rakyat Kesulitan Bekerja Dan Mendapatkan Pemasukan Layanan Kesehatan Sangat Terbatas Upaya Untuk Memberi Ganti Rugi Atau Kompensasi Kepada Masyarakat Khususnya Yang Meninfeksi COVID-19 Dan Kehilangan Kerja Benar Anak Semati Karena COVID-19 Dikasih Ganti Rugi Adakah Ada Yang Meninfeksi Dan Dikasih Ganti Rugi Adakah Yang Kehilangan Kerja Dikasih Ganti Rugi Ada Gendalisa Ada Pak Program Gituan Ya Mati Urusaku Orang Diorusaku Kan Urus Kenyataan Inilah Yang Membuat Buru Migran Diluarkan Semakin Terpakan Ya Makasih Mbak Uci Nenji Tidak Tidak Boleh Rame Oke Secara Politik Hong Kong Masih Belum Mengizinkan Kegiatan Kegiatan Ataupun Aksi-Aksi Terbuka Dihadatan Sehingga Pilar Dan Organisasi Organisasi Lainnya Juga Kesulitan Mengumpulkan Oksi Menyelenggarakan Forum Dan Demonstrasi Untuk Itulah Strategi Berorganisasi Dan Berekspresi Yang Dijalankan Pilar Juga Harus Fleksibel Menyesuaikan Perkembangan Yang Terus Berubah Dan Tidak Bisa Diprediksi Namun Kita Patut Berbangga Selama Pandemi Bila Tidak Pernah Berhenti Mengorganisir Berkreasi Dan Berjuang Benar Bila Tidak Ungur Meskipun Menghadapi Stigmatisasi Diskriminasi Dan Intimidasi Mereka Yang Bisa Libur Dan Berkumpul Mendedikasikan Waktu Sepenuhnya Untuk Membantu Dan Melayani Sesama Buru Migran Menjalankan Program Organisasi Dan Aliansi Berpedaman Pada Semangat Yang Tersilah Di dalam Tema Kongres 8 Kali Ini Yaitu Apa Temanya Mari kita Suseskan Program Perjuangan Satu Tahun Kedepan Sebagai Berikut Program Terdiri Dari Kampanye Pelayanan Dan Kesejahteraan Migran Kesenian Pendidikan Media Informasi Penguatan Dan Perluasan Aliansi Bilan Yang Akan Dibaca Kampanye Oleh Sumber Pelayanan Oleh Jabi Kesenian Oleh Riski Pendidikan Oleh Mbak Anik Media Dan Informasi Oleh Indra Penguatan Dan Perluasan Aliansi Sampai Kebawah Manik Sekarang Saya panggil Sumber Untuk Membacakan Poin Yang Pertama Terima 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 Wabarakatuh Selamat Siang Untuk Kawan-kawan Pilar Semuanya Selamat Berkongres Dan Ini adalah Hari Dimana Sudah Dinanti Nanti Dua Tahun Sudah Kita Lewati Lewat Maksudnya Nggak Kongres Dua Tahun Nah Disini Saya Di Pilar Itu Sebagai Wakil Pilar Tetapi Masuk Di Dalam Koordinator Jaringan Kenapa Mungkin Kawan-kawan Akan Bertanya Kenapa Ada jaringan Ada yang Masuk ke JPMI Ada yang Di rumah Tangga Di rumah Tangga Ada Mbak Nani Sama Jemi Yang Di pilar Secara Jaringan Luar Saya Ada Mbak Leni Dan juga Mbak Ani Ada DIG Tidak Kenapa Tidak 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 Sompong Tetapi Selama Ini Pilar Kampanye Pilar Selama Ini Menjadi Fondasi Terkuat Tepuk tangan Buat Pilar Dan Bagaimana Disampaikan Bayangin Di awal Bahwasannya Kampanye Berjalan Berkat Kawan-kawan Pilar Semua Sekali Lagi Tepuk tangan Buat Kita Semua Di sini Saya akan Membacakan Tentang Kampanye Yang A Terus Memperjuangkan Tuntutan-tuntutan Utama Sebagai berikut Perbaikan Kondisi Kerja PRT Migran Di Hongkong Bantuan Barang Dan Keuangan Kepada PRT Migran Di masa Pandemi Kemudahan Informasi Dan Layanan Vaksin Serta Memberi Hak Cunti Sakit Sakit Setelah Vaksin Pemangkasan Biaya Penempatan Dan Mekanisme Penuntunan Hak Ganti Rugi Bagi Korban Penghentian Segala Bentuk Stigmatisasi Diskriminasi Dan Intimidasi Bantuan Untuk Seluruh Buru Migran Indonesia Di tengah Pandemi Termasuk Biaya Akomodasi Kepulangan Hingga Ketempat Asal Dan Biaya Yang Diperlukan Bantuan Keuangan Bagi Buru Migran Yang pulang Di masa Pandemi Baik Yang Resmi Maupun Yang Tidak Resmi Atau Tidak Berdokumen Adakah Tambahan Dari Perjuangan Atau Tuntutan Tuntutan Utama Kita Kepada Pemerintah Mungkin Kawan-kawan Bisa Memberikan Tambahan Yang Sekiranya Dalam Hati Atau Pikiran Kawan-kawan Bila Tercantumkan Di Kertas Ini Silahkan Karena Ini Bisa Masih Bisa Di Edit Dan Bisa Ditambahin Dan Bisa Ditolak Apakah Setuju Dengan Kesepakatan A Malah Selvi Selvi Di Kompor Malah Selvi Selvi Oke Gimana Oke Masukan Dari Saya Ditambahi Pengembalian Dokumen Yang Ditahan Oleh Agen Dan PJTK Dokumen Yang Ditahan Oleh Agensi Dan PJTK Ada Lagi Selain Dari Teman Dari Mbak Mbak Ini Kawan-kawan Dari ATKI APMI Yang Lainnya Yang Sebelah Kiri Ada Tidak Dari BTM MB Kobe WADN Larosa Oh iya Dekat Berikan Paspor Bukan SPRP Ini Jangan hanya puntutisme Halo Lagi untuk menghentikan pemaksaan penggantian paspor sesuai data di Indonesia Menghentikan Penghentian pemaksaan dokumen informasi data di paspor sesuai dengan identitas di Indonesia Kalau permudian kontrak kerja tanpa menggunakan notaris Terus juga hal pos dua sana sebenarnya Satu notaris, yang kedua adalah surat wali atau suami Dari kontrak mandiri Hal pos kewajiban notaris Dan surat wali Sebagai syarat kontrak mandiri Oke, ada tambahan lagi untuk tuntutan ya Oke, ada tambahan lagi untuk tuntutan ya Yang berkasus dan pulang ke Indonesia tidak punya tiket Hapus persyaratan untuk meminta Surat keterangan miski di Indonesia Sebagai saran minta tiket ke Tiket pulang ke Kasi Ada lagi? Ada tambahan lagi? Ada tambahan lagi? Hapus surat keterangan miskin untuk ke pulangan BNI bagi yang berkasus Maksudnya kawan-kawan yang berkasus yang pulang itu Hapus Hapus Surat Hapus Sarat Surat Hapus kewajiban Surat keterangan miskin sebagai syarat pemulangan Sebagai syarat Sebagai syarat Sebagai syarat Kepulangan Hapus Hapus Wajiban surat keterangan miskin Sebagai syarat Sebagai syarat Kepulangan Bukan sebagai syarat Permohonan Tiket Kepulangan Sebagai syarat Permohonan Tiket Kepulangan Ya Tangan Tangan jalan tiket Yara bakal Yara Yara Oke Yara 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 Oke Aku rambutnya Tolong dibantu Untuk Orang rumah Ehm Permudan Pelaporan Kasus Overcharging Kan selama ini Di Belit-belit Ya Aku dilaporkan Aku rambutnya Mungkin Apa Transparansi Pelaporan Overcharging Yoh Ini Untuk Overcharging Yang Memasuk Vercharging Terima kasih Tentutannya Penuntutan Memasuk Mekanisme Penuntutan Memasuk Cepulangan So Cepulangan 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 Beberapa Cepulangan Penuntutan Pengaduan dan penuntutan Overcharging Serta pengembalian Uang gantung Mekanisme karsitu Ciptakan sistem Pengaduan dan penuntutan Serta pengembalian Gantung Bagi Korban overcharging Yang mudah Transparen Adil Cepat Dari Dari luar negeri Dari luar negeri ya Dari sebawanya Dari luar negeri Karena overcharging bisa dituntut di Indonesia Tapi saya dituntut di luar negeri Berarti 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 Pt Pt Dari luar negeri ya Dari luar negeri ya Dari luar negeri ya Bukan wajib masuk PT itu yang membuat berat-aturan undang-undang yang mengadu Bukan, cabut aturan di UU PPNI Cabut aturan di UU Undang-Undang Perlindungan Pekerjaan Gila Ini PPNI lah ya, nomor 18 Yang mewajibkan PRT migra masuk PJTKI dan agensi Oke? Jadi yang kita cabut adalah pemaksaannya Apakah UU PPNI semua harus kita cabut kita analisa dulu, gak kebet Gak begitu PJTKI dan agensi ya, dua berarti Terus tambahannya, PJR di Morkom Hentikan Meleparkan Perlindungan BRI kepada agensi Kan menunggu naik AJR ini Hentikan melempar tanggung jawab perlindungan BRI kepada agensi Lihatkan Libatkan Libatkan organisasi atau berumidan dalam membuat aturan bagi jurulitan Don't talk about us, he taught us, yes. Sebenarnya kalau ingat waktu Mbak Eni di BBB itu, Mbak Eni menyimpul pemerintahan, nggak usahnya jangan berbicara tentang buru migran tanpa melibatkan buru migran. Sebenarnya itu. Tepuk tangan jauh untuk Mbak Eni. Buru migran masukkan BBB adalah luar biasa diri. Ya oke, itu tadi tambahan-tambahan, tapi Rodokola, Maret nanti biar disusul lagi ya, nanti di-resign up. Sebenarnya untuk tuntutan yang masuk PT, masuk agen pilihan itu sebenarnya kita teriakan setiap aksi, benar enggak? Masuk PT, masuk agen. Pilihan bukan paksaan. Nggak apa sih kok, oh ya Allah masuk nama. Sekali lagi, masuk PT, masuk agen. Pilihan bukan paksaan. Gantung ke aku, aku mau panggap. Siap, terima kasih. Itu tadi masukan-masukan dari kalian kawan. Nanti kalau ada tambahan lagi tentang kampanye atau tuntutan selama ini, yang belum ada di dalam kertas ini, bisa ditambahkan, bisa dikirim lewat JT. Oke, terus yang selanjutnya, sesuai dengan kampanye, terus aktif dalam alian siar dan si payung. Setuju atau tidak bahwasannya pilar terus aktif bersama dengan jaringan buru migran, JTMI. Setuju tidak? Dengan AMCB. AMCB. Ya sih? Iya. Terus IMA, International Migran Alliance. IRPS, International League, Somojo lagi. League of... Ya ini... Oke, poin A yang terakhir yaitu memperkihwat solidaritas dengan masyarakat hongkong, peduli buru migran dengan arti berpartisipasi di kegiatan-kegiatan mereka dan mengundang mereka ke dalam kegiatan kita dan menciptakan kegiatan bersama. Setuju tidak? Yang B, tantanya di B yaitu harus tetap kreatif dalam menyuarakan tuntutan buru migran baik secara online maupun offline dengan berbagai bentuknya. Siap tidak? Saat ini tadi sudah di sini rumah ini di atas bawasannya tidak boleh aksi besar. Bawasannya pilar selama ini yang selalu aktif menyuarakan baik di depan KJRI ataupun di Sekiro, Central Government Office, yaitu di Central. Biasanya kita rally setiap hari-hari besar. Siapa yang pernah aksi di sini? Angkat tangan. Yang pernah aksi turun ke jalan, angkat tangan. Semoga pandemi segera berakhir dan kita bisa mendapatkan izin. Kalau tidak, kita bisa bermimpi jalan 44 gimana ya? Jalan 44 dulu. Sebenarnya dapat izin lah ya. Oke, yang C, mencari sumber informasi tentang perkembangan saat ini untuk memandu kita bersikap. Ini ada yang paham tidak? Mbak Leni, maksudnya gimana ini? Aku nanti yang lagi ngobrol, kak Leni. Aku nggak ngobrol, kak Leni. Apa? Terus apa? Saya ini apa? Saya ingat, 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 saya ingat. Saya ingat, 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 saya Pemimpinan organisasi tentang isu, tuntutan, perkembangan dan kelibatan mereka di dalam kampanye sesuai tingkat kesadaran. Nah, ini tidak hanya tugasnya Dewan Pusat atau Dewan Pimpinan Pusat saja, tetapi pimpinan-pimpinan organisasi, anggota-anggota organisasi yang sudah maju juga harus bersedia melakukan hal ini. Setuju tidak? Nah, oke. Awas benar-benar dipraktek, no? Terus, yang E, mengadakan forum-forum singkat, ini sudah dilakukan pilar selama ini, walaupun pandemi kita tetap mengadakan dengan menggunakan protokol kesehatan juga, jadwal-jadwal dan sebagainya ya. Inilah cara kita untuk terus melakukan kegiatan, mencecahkan kegiatan, agar pilar terus aktif dalam segala kegiatan. Hanya itu saja, mungkin kalau kalian ada tambahan lagi, kalau tidak saya tutup dan akan dibacakan poin kedua, pelayanan kesehatan dan kesehatan akan dibacakan oleh Jack. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih sanggup? Sanggup! Mikir terus ya, oke. Masa saja harus siang dan juga awan. Oke, yang kedua adalah pelayanan dan juga kesejahteraan pilar. Nah, sejak berdiri sampai hari ini, pilar terus aktif membagi pelayanan dan juga kesejahteraan baik bagi anggotanya dan juga maupun bersama burung migran. Selama dua tahun ini, meskipun di tengah pandemi juga anggota pilar atau organisasi pilar yang berdiri pilar sendiri itu juga melaksanakan program pelayanan. Jadi, meskipun di tengah akunan sosial, sehingga juga larangan berkumpul, pilar sampai hari ini terus aktif dan juga berkonsisten dan juga komitmen untuk melayani masa dan juga sesama burung migran. Tepet tangan, pilar. Disini ada beberapa ajuan untuk pelayanan dan juga kesejahteraan burung migran. Yang pertama, melahirkan tenaga-tenaga para legal dan para legal baru dengan meningkatkan kemampuan untuk menjadi konselor dan merekrut grup maupun individu grup kepilar baik sebagai anggota maupun relawan. Yang selanjutnya, membentuk tim para legal tim pilar untuk petugas-petugas para legal yang sudah maju dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kemampuan. Terus, mengadakan buka kasus secara rutin yang terjadwalkan. Mencetak buklet pendataan kasus supaya tidak terpencar dan hilang. Membuka posko dan sosialisasi dengan pembagian jadwal secara reguler. Ini maksudnya poskonya baik secara masing-masing organisasi maupun terstentralisasi secara pilar. Terus, membentuk tim sosialisasi pilar. Selama ini, tim sosialisasi hanya ada ketika ada event-event loh. Jadi, belum ada secara pilarnya itu belum ada. Jadi, masih sesuai kebutuhan dan tersentralisasi di area kosu. Kalau nanti sudah abasatin sosialisasinya pilar itu kita di luar kosu B. Jadi, seluruh menjangkau wilayah yang ada di hongkong. Setuju tidak? Siap mencapit tim? Oke, menggilir organisasi di pilar untuk membuka posko pelayanan di tempat-tempat lain. Nah, ini. Jadi, anggota ini disuruh migrasi. Ale, untuk membuka posko. Ya, korang? Setuju, Rase? Setuju. Nah, sebelum membuka, sebelum kuih, kawan-kawan membentuk tim di masing-masing lukusnya. Jadi, enggak hanya organisasi ini saja yang kita kirim. Bisa, korang? Nah, jadi kalau tugas. Selanjutnya, mengadakan kelihatan kursus menjahit, make up salon rambut, keranjinan tangan, senang les bahasa Inggris. Ini agak berat ini tadi. Oke, kawan-kawan yang punya anggota berkompetensi, yang mempunyai keatian, misalnya bisa make up, bisa menjahit rambut, terus punya kursus menjahit tangan, atau senang, atau bisa berasa Inggris. Itu bisa kita alokasikan, atau bisa membantu untuk membuka program, ya, program extra curriculum. Atau program belajar bersama. Sharing, kan? Sharing, eh bukan sharing. Belajar kita rambut. Barang, mudah. Belajar berasa Inggris. Barang. Jadi kita punya tenaga dari internal, tanpa harus memanggil tenaga dari luar. Oke, ada petugas lebar datang, kawan-kawan tetap memakai tenaga bergerak, jaga jarak, tetap jaga jarak lurul. Dan mentak-mentak. Oke, kawan-kawan, silahkan. Ini antara, no? Ini, kan, ya. Eh. Empat, empat. Pak, pak. Pak, 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 kamu. Pak, 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 guys. Oke, kawan-kawan, dia bilang seluruh, seluruh dunia, tempat-tempat. Jadi jangan ada berjabat-jabatan ya, tempat-tempat. Tempat-tempat. Itu yang mungkin kebelakannya langir agak bisa keberangkan sedikit. Langir orang sama bisa keberangkan cepat. Namanya yang di TKI bisa keberangkan sedikit. Terus. Di sini, AOI, bisa tempat-tempat. Ini timpat di mana? Oke, ini sini. Oke, oke. Oke, oke. Anggut. Masih, ganti, ganti. Oke, kawan-kawan. Mohon ke Masihnya, ya. Lenggakun, mereka akan berjumpa di sini sampai kita dunia tetep bangga. Sampai jumpa di sini. Sampai jumpa di sini. Sampai jumpa di sini. Sampai jumpa di sini. Oke, tapi sampai mana ya? Saya bilang ya. Sampai iya, nih. Oke, lanjut. Menedumasi burung migran yang hibur dan anggota yang tinggal di NTI, maksudnya New Territories, ya. Dan bisa membuka